Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF channel nah pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang arti warna kabel di motor tigre maupun tigre lama tigre review itu sama temen-temen oke warna kabelnya apa saja dan jalurnya itu kemana aja langsung saja kita ke pembahasan ini hijau strip merah ini adalah ini neutral indikator neutral sensor neutral oke ya sensor neutral yang positifnya oke kemudian hitam ini hitam ini adalah positif kontak tak positif temen-temen lanjut coklat nah coklat ini itu lampu kota ini ya lampu lampu kota ini positif oke kemudian kuning kuning ini positifnya positifnya dari kiprok lampu ya dari kiprok oke kemudian oren nah oren ini oren ini oren ini adalah sen kiri oke kemudian lanjut ini positif ya temen-temen Hai lanjut biru muda Hai biru muda itu sen kanan Hai ini positif juga oke lanjut biru nah biru ini adalah lampu jarak jauh hai 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 Oke kemudian hijau Hai itu masa ya untuk Honda itu groundnya atau masanya itu berwarna hijau ground Hai lanjut hijau muda temen-temen nah ini hijau muda atau pink ini klakson klakson yang positifnya oke kemudian merah nah ini pasti temen-temen sudah paham kalau merah merah itu dari aki ya aki positif oke kemudian merah muda temen-temen merah muda nah ini adalah indikator top top speed ya nah oke kemudian lanjut abu-abu nah abu-abu ini flasher flasher itu apa relay rating yang bisa kedip-kedip itu oke lanjut yang nomor berapa ini putih ya temen-temen oke putih ini adalah pengisian hai 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 Oke ya pengisian plus ya lanjut ini yang ke kiprok lanjut yang hitam putih nah hitam strip putih ini plus kunci kontak hai 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 nah Hai dan temen-temen jika menemukan kabel hitam strip kuning maka ini jalurnya Hai pasti ke kuil temen-temen kuil positif temen-temen oke lanjut hitam strip merah nah hitam strip merah ini Hai 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 juga ke Hai ini saya lupa ini saya ingat-ingat dulu ya hitam strip merah Hai nah ini Hai pengapian nih Hai sepul pengapian Hai sepul pengapian ini AC ya oke oke tigre itu pengapian masih menggunakan AC berbeda dengan smash kemudian gel neotek nah itu sudah DC oke lanjut abu-abu strip putih abu-abu strip putih nah ini adalah hai 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 oke ya saklar ya hai hai oke lanjut kuning strip putih Hai kuning strip putih itu kok Hai BBM ya Hai kemudian lanjut ke biru strip putih nah biru strip putih ini ke Hai BBM juga ya pokoknya ini ke indikator dan ke Tengki lanjut biru strip kuning nah temen-temen pasti sudah tahu ini biru strip kuning biru strip kuning untuk motor Honda itu pulser pulser positif lanjut kuning strip merah nah kuning strip merah ini tombol stater nah hijau strip kuning maka lampu rem ketika switch rem atau handle rem kalian tekan atau diinjak maka lampu rem akan menyala nah ini warna kabelnya adalah hijau strip kuning lanjut hijau strip hitam nah hijau strip hitam ini adalah ini lampu timbak lampu sorot ya atau timbak nah ini yang di holder kiri itu loh oke kemudian yang terakhir adalah hijau strip putih nah hijau strip putih ini ini adalah negatif cdi oke oke cukup sekian video dari saya jangan lupa like komen subscribe dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di lain kesempatan nah jika teman-teman jika teman-teman mau request warna kabel apa atau warna kabel jalur motor apa oke langsung saja tulis di kolom komentar saya akan buatkan videonya kalau saya bisa dan jika ada kesalahan mohon di koreksinya sampai jumpa di lain kesempatan bye 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 bye